Dan baginda Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita, jangan sampai kemudian kita baru sadar akan berbuat kebaikan ketika sudah ditimpa oleh fitnah, ditimpa oleh bencana, ditimpa oleh malapetaka, baru sadar, oh iya, aku tak jalan-jalan, nah ini berarti kita sudah terlambat. Tiba-tiba mulai, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alladhi yang zala sakinata fi kulubil mu'minin, liyazdadu imanam ma' imanihim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa salli mabarik ala sayyidina muhammada, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabiahu bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, rabisrahli sadarih wa yassirli amri, wahlul uqdatam millisani yafqahu qawli, rabbana zidna ilma warazukna fahma. Para jamaah yang dipun melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, monggo sarang-sarang kita milai majelis kulapan jeningan setaya dalam menikahkan di wawasan basmalawki salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salli mabarik ala sayyidina muhammad. Dan monggo sarang-sarang tansah memuji dematang Allah subhanahu wa ta'ala, kandih wawasan hamdalah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan rahmat, nikmat, karunianipun, sehingga dalam menikah, kulapan jeningan taksi sakit bermuajahah, wawasan menikah majelis, kandih kawawatanan sehat. Mungkin-mungkin kandih rahsukur menikah kolawawu, Allah tansah nambahi nikmatipun dematang kulapan jeningan setaya. Mungkin kesupayaan salawat uki salam, mungkin tansah kunjuk dematang junjungan kulapan jeningan, baginda nabi muhammadun sallallahu alaihi wasallam, soho setaya keluarga, kerabat, sahabat, lan tiang-tiang ikan derik lampahipun, ngantes menjing demugi dinten kiamat, lan kulapan jeningan, mugi-mugi menjing tansah bikanto syafaat, insyaAllah. Salah jengibun monggo nyanyuan dematang Allah subhanahu wa ta'ala, mugi-mugi Allah tansah paring, barokah dematang kulapan jeningan, waten kesang kulapan jeningan, keluarga kulapan jeningan, soh setaya kita setaya kaum muslimin, mugi-mugi tansah binharingan rahmat, pitulungan saking Allah subhanahu wa ta'ala, lan kakem setaya kolawawu monggo nyanyuan dematang Allah, kandifadilah, wasilah, wawasan suratul fatiqah, liridullah walisafati rasulillah, wa kulli niatin salihah, al-fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihtinasiratul Mustaqim, Siratul Ladina an-namta alayhim, ghairil magdubi alayhim, walambalin amin. Para jamaah yang kandipun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, telum menikah, monggo kita lacengahkan bahasan, kitab Nusatul Mutakin, yang kandum Jumat kepengker, anu, ketinggalan. Ngi, insyaAllah, mukadimah pun, Jumat kalau kepengker, langsung kemauan, Niki, bab tentang, anjuran, perintah untuk bersegera melakukan kebaikan, dan menganjurkan orang yang menghadapi kebaikan, agar menghadapinya dengan serius, tanpa ragu-ragu. Dan banyak ayat, di dalam Al-Quran, yang menyebutkan, bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, Al-Haqqu mirabbika, falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kalian termasuk orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran itu. Hadis nomor 87, dalam kitab Riyadu Salihin, berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An-Abi Hurayrata radiyallahu anhu, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, berkata, Ia berkata bahwa, Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda, Bersegeralah kalian, untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena akan terjadi berbagai fitnah, yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana seseorang pada waktu pagi beriman, tetapi pada waktu sore kafir, atau pada waktu sore beriman, tetapi pada waktu paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan harta dunia. Hadis ini diaitkan oleh Imam Muslim, dalam hadis nomor 118, dan Imam Tirmidhi dalam hadis nomor 2195. Ada beberapa kata-kata atau kalimat, yang perlu kita cermati dalam hadis ini, yang pertama adalah, Badiru bil amal, Bersegeralah kalian, untuk mengerjakan amal-amal soleh. Artinya, ketika kita melakukan amal soleh itu, kita diperintahkan untuk bergegas. Bergegaslah, menunaikan amal soleh, sebelum datang berbagai macam rintangan. Atau fitanun, fitnah. Kata fitanun itu jama' dari fitnatun. Secara etimologis, secara bahasa, kata ini memiliki banyak makna. Di antaranya, makna dari fitnah itu adalah ujian. Bisa juga berarti cobaan, dan juga bisa berarti siksaan. Maksudnya adalah berbagai hambatan, kendala, dosa-dosa, bencana, dan musibah berat, yang semuanya itu, bisa menghalangi seseorang, untuk beramal soleh. Karena salah satu bentuk fitnah itu, digambarkan oleh bagina Nabi, seperti, fitnah itu seperti malam yang gelap, gulita, saking beratnya, saking besarnya. Bahkan sampai-sampai digambarkan, ada seseorang. kata bagina Nabi, yusbihur rojulu mu'minan. Di waktu, ada seseorang di antara kalian itu, di waktu paginya beriman. Wayumsi kafiron. Tetapi di sore harinya sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, wayumsi mu'minan. Atau di sore harinya beriman. Wayusbihur kafiron. Dan pagi harinya, sudah menjadi kafir. Kata bagina Nabi, ya biudinahu. Mereka menjual agamanya, biaradin minat dunia. Dengan secuil, atau dengan harta dunia yang sangat sedikit. fitnah ujian, malapetaka atau bencana ini, dalam kehidupan kita, hari-hari ini, kita melihatnya begitu luar biasa. Allah ingatkan kita, dengan kejadian-kejadian, yang luar biasa di sekitar kita. Misalnya, apa yang terjadi di negeri-negeri seberang kita. Dulu, kita ini, umek, kenapa umek ini, wangi? Selalu ribut, sibuk, disibukkan dengan bencana-bencana alam yang luar biasa. Termasuk banjir dan sebagainya. Hari ini, negeri-negeri yang selama ini, tidak pernah ditimpa banjir, atau tidak pernah dilanda banjir, Allah berikan banjir yang sangat luar biasa. Sepanyol misalnya. Di Sepanyol itu, tidak pernah terdengar selama ini ada bencana banjir. Tapi akhir-akhir ini, banjir bandang begitu luar biasa, menenggelamkan daerah-daerah yang ada di Sepanyol sana. Termasuk Italia dan sekitarnya. Di benua Amerika, Allah kirimkan badai yang begitu dahsyat. Yang memporak-porandakan kota-kota di sana, dalam waktu yang sekejap. Akhirnya banyak orang yang kemudian membanding-bandingkan. Bagaimana kemudian Israel memporak-porandakan negeri Palestina, khususnya Gaza. Butuh satu tahun untuk menghancurkan Gaza, dan itu masih tetap bisa dihuni. Tapi ketika Allah mengirimkan bala tentaranya, cukup satu hari untuk memporak-porandakan kota-kota besar di negeri-negeri di Amerika sana. Nah ini kejadian yang luar biasa. Fenomena-fenomena alam yang dinampakkan oleh Allah di depan kita itu, sebagai salah satu bentuk peringatan. Dan baginda Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita, jangan sampai kemudian kita, baru sadar akan berbuat kebaikan ketika sudah ditimpa oleh fitnah, ditimpa oleh bencana, ditimpa oleh malapetaka, baru sadar, oh iya, aku saja ini, nah ini berarti kita sudah terlambat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pelajaran penting dari hadis nomor 87 ini, yang pertama, kewajiban untuk berpegang teguh kepada agama, dan bersegera melakukan amal soleh, sebelum datangnya penghalang atau rintangan. Karena ketika kita tunda-tunda amal itu, kadang tiba-tiba datang penghalangnya, sakit misalnya, nah ini bisa menjadi penghalang. Yang kedua, hadis ini memberikan isyarat tentang datangnya berbagai fitnah, secara bertubi-tubi dan menyesatkan di akhir zaman. Di akhir zaman nanti akan ada fitnah yang begitu luar biasa, sehingga seseorang itu menjadi berat, menjadi sulit untuk mempertahankan keimanannya. Sehingga orang yang paginya beriman, sore sudah bisa berubah menjadi kufur kepada Allah SWT. Begitu sebuah fitnah reda, maka muncul fitnah yang baru lagi dan seterusnya. Semoga Allah SWT menjaga kita dari semua keburukan tersebut. Di antaranya adalah dengan kita, bersama-sama saling tawasobil hak, tawasobis sober. Berikutnya hadis nomor 88. Ada yang menarik di sini, yang kemarin sudah saya sampaikan, terkait dengan ketergesa-gesaan baginda Nabi yang tidak lumrah, atau tidak biasanya. Hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An-Abi sirwa'ata bi kasris sayinil muhmalati, wa fitihihah uqbada ibn al-harithi radiyallahu anhu, sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wa sallama bil madinatil asr. Fasallama thumma qama musri'an, fa'amartu bi kismati. Wa fi riwayatin lahu, kuntu khallaftu fil bayti tiburan minas sadaqah. Fa'karihtu an ubayyitatu. Diyuratkan dari Abu sirwa'ah uqbada ibn al-harithi radiyallahu anhu, ia berkata, saya sholat asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wa sallam di Madinat. Dan setelah salam, beliau cepat-cepat bangkit melangkahi leher atau barisan para sahabat menuju ke kamar salah seorang istrinya. Para sahabat terkejut atas ketergesa-gesaan itu. Setelah Nabi keluar dan melihat mereka terkejut lantaran ketergesa-gesaan itu, Nabi pun bersabda, aku ingat emas dan aku tidak ingin hal itu menahanku. Maka aku menyuruh untuk membagi-bagikannya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, aku meninggalkan sepotong emas yang harus ku sedekahkan di rumah dan aku tidak ingin emas itu menginap di tempatku. Hadis Riyad Bukhari nomor 851. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kalimat. Fatahkotoh atau melangkahi. Kalau kita sholat jemaah itu kan selesai salam kan para jemaah masih duduk. Baginda Nabi sampai melangkahi pundak-pundak. Dan, apa yang menyebabkan beliau melakukan itu? Ternyata, karena beliau ingat, kata beliau, dakar tu syai'an min tiberin ingdana. Aku teringat sesuatu, syai'an itu sesuatu, min dari tiberin. Atau bagian dari emas. Atau sepotong emas. Bukan emas salim, emas. Yang warannya kuning. Beliau ingat ada emas di rumahnya. Maka itu kemudian membuat beliau tergesa-gesa begitu selesai salam, ingat itu langsung jumeneng berdiri, pulang untuk menyuruh agar itu segera dibagikan. Nah, wadid, kemudian apa? Oh, kemudian kurang. Kita tak itu, ngitung 10 juta kok kurang-ruang lembar. Eling kurang-ruang. Singtih, eling-eling kurang-ruang. Maksudnya, waye dibagikan ini piro. Tapi kok, kamu kok kurang-ruang lembar. Tapi bagian dari, ingatnya adalah, kok di onok, aja suwe-sue. Beliau tidak ingin emas itu menginap di tempat beliau dan tidak segera dibagikan. Ini menunjukkan, pentingnya bersegera untuk melakukan kebaikan. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, jemaah yang dimulakan oleh Allah, anjuran untuk membebaskan diri dari semua kesibukan hati yang membuatnya lupa kepada Allah. Dan anjuran untuk bersegera melakukan kebaikan. Jadi ketika kita akan melakukan ibadah, sholat, atau yang lainnya, kita dianjurkan untuk melupakan dulu, melepaskan beban-beban hidup, melepaskan keinginan-keinginan hati, melepaskan harapan-harapan tentang dunia. Kita lepaskan sejenak untuk kita menghadap kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh mewakilkan orang lain dalam membagi zakat atau membagikan sedekah meskipun mampu membaginya sendiri. Jadi di hadis tadi, baginda Nabi, maka aku menyuruh untuk segera membagikannya. Seperti itu. Jadi, boleh mewakilkan terkait dengan membagi zakat atau sedekah meskipun kita mampu membagikannya sendiri. Makanya kemudian ada yang namanya amil zakat atau panitia zakat dalam rangka untuk memudahkan. Dan itu boleh. Yang ketiga adalah melepaskan diri dari semua kesibukan duniawi ketika tengah melakukan ibadah supaya bisa konsentrasi. konsentrasi. Tapi kita ini memang biasanya biasanya justru kita ingat sesuatu dan terkait dengan dunia itu ketika sholat. Ya, memang begitu ujiannya. Kau boleh kontak matasi kunci rapetuk-petuk nanti terus mirang adhan. Ya, bersegera berangkatan masjid. Baudal masjid. Begitu imam Allahu Akbar kita ikut Allahu Akbar langsung makjik kelingan. Woyoh. Nyelempit neng anu kemau. Biasanya begitu. Sering. Nah, kita diupayakan diusahakan untuk begitu kita membaca takbiratul ikhram Allahu Akbar bahwa Allah Maha Besar maka yang lainnya menjadi tidak penting. Hanya Allah saja yang penting bagi kita pada saat itu. Ini perlu latihan. Perlu kesungguhan dan perlu ikhtiar. Berarti Pak Salim menek sholat dia jeling sembarang menungso. Kita itu masih ingat. Tetapi kita yang namanya sholat khusus itu bukan tidak ingat apa-apa. sholat khusus itu bukan berarti raili ngopo-poblas itu malah bahaya. Sholat khusus itu kita memusatkan perhatian kita kepada Allah Azza wa Jalla salah satunya dengan cara kita memahami apa yang kita baca. Disinilah penting kemudian kita memahami bacaan-bacaan sholat. takbir Allahu Akbar Allah Maha Besar kita renungkan betapa kecilnya kita apalagi ketika kemudian kita sujud ya Allah betapa hamba ini adalah seseorang yang sangat rendah dihadapan kita kita tunjukkan kerendahan diri kita dihadapan Allah kita baca doanya subhanah rabial a'la wabihamdi atau subhanah kallahumma rabbana wabihamdiga Allahum magfirli lupa kenapa boleh baca doa ini bareng boleh doanya banyak tidak hanya satu kalau pun kulina subhanah rabial a'la tidak apa-apa yang penting mengertes karapi tahu maknanya memahami isinya makanya menjadi aneh ketika kemudian kita sholat itu kesengusu sholat itu boleh pendek tapi tidak boleh tergesa kesan boleh pendek lupa kalau ke susu tidak mau tasbih bisa naik tidak popo timbang telu tapi kesusu sekali tapi kita resapi itu lebih baik daripada kita peng telu tapi jelas karena kesusu soalnya waktu sekali itu bisa kita resapi peng telu jelas tidak tidak ngarah bisa kita resapi terus ketika sholat itu sholat sunnah kita berdiri dalam kondisi yang agak tergesa misalnya mersani jam kok karek rong menit tekopora nah ini kan perlu kita hitung kita tahu kebiasaan kita naik kira nera tekop ditunda sholat sunnah tapi kalau masih nyampe nge monggo nah caranya gimana caranya dipersingkat ketika berdiri cukup membaca suratul fatiha itu yang wajib kemudian takbir ruku baca subhanah rabbi al-adhim kesusu rasa ditambahi wabihamdi rapopo karena hadisnya ada subhanah rabbi al-adhim kalau waktunya cukup subhanah rabbi al-adhim wabihamdi cik tahu ditambahi peng telu baru begitu itu caranya jadi konsentrasi ketika kita beribadah kepada Allah dari kesibukan dunia itu yang diajarkan oleh baginda nabi selanjutnya jamaah yang dimulakan oleh Allah hadis yang ketiga hadis nomor 89 bismillahirrahmanirrahim anjabirin radiyallahu anhu qala rajulun linnabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya ma'ukhudin diriwayatkan dari Jabir radiyallahu anhu ia berkata pada perang uhud ada seseorang bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam beritahu kepadaku seandainya saya terbunuh dimanakah tempat saya beliau menjawab fil jannah di dalam surga kemudian orang itu melemparkan biji-biji kurma yang ada di tangannya lalu ia lari ke medan laga pertempuran hingga mati terbunuh mutafakun alaih hadis bukhari nomor 4046 dan hadis muslim nomor 1899 betapa seseorang ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah begitu yakin dengan janji Allah dan rasulnya ketika dia bertanya dimana tempatku kalau aku terbunuh dalam perang ini maka baginda menjawab di surga maka kemudian tidak ada sedikitpun keraguan pada dirinya untuk meraih surga itu dan dia tidak mau berlama-lama menunggu surga hanya untuk sekedar menghabiskan kurma yang ada di tangannya jadi bisa kita bayangkan berarti dia saat itu sedang makan kurma ketika perang sedang terjadi untuk persiapan perang dia makan kurma supaya bertenaga kemudian dia bertemu dengan baginda nabi dan bertanya kalau aku terbunuh di mana tempatku di jawab surga tiang niki boten kenti akhirnya kurmanya dibuang dan dia terjun ke medan laga dan Allah menghadiahinya dengan syahid visabilillah pelajaran penting dari hadis ini jamaah yang dimulihkan oleh Allah yang pertama hadis ini memberikan arahan untuk bersegera melakukan kebaikan tidak boleh ditunda dan bahwa balasan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan ikhlas adalah surga banyak sekali kita cubain nanti ayat hadis yang menganjurkan dan memerintahkan serta menjanjikan orang yang berjihad di jalan Allah berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dengan ikhlas maka baginya adalah surga misalnya dalam surah atau bayat 111 Allah telah membeli dari orang-orang mu'min itu diri dan hartanya dengan surga itu luar biasa sekali yang kedua jamaah yang dimulakan oleh Allah anjuran untuk bertanya kepada orang lain perihal sesuatu yang tidak diketahui jadi dia bertanya kepada baginda Nabi untuk mendapatkan kepastian tentang posisinya yang ketiga barang siapa yang mencari kesyahidan atau mati syahid dengan sungguh-sungguh demi Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan memenarkannya dan memberikan kesyahidan itu kepadanya maka salah satu doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi bagi setiap muslim adalah doa agar dikaruniai oleh Allah mati sebagai syuhada fisabilillah mati syahid lupa ini kan buat nonton perang terus bicaranya mati syahid mati syahid itu banyak jalannya tidak harus sebuah peperangan yang paling gampang dan memang itu yang paling nampak adalah dalam peperangan tetapi ada banyak jalan-jalan kesyahidan yang lain dimana ketika seseorang itu sedang memperjuangkan agama Allah dengan berbagai cara kemudian dia meninggal karena perjuangan itu maka insya Allah itu termasuk bagian dari syahid fisabilillah bahkan ada seorang sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah begitu inginnya beliau ini mendapatkan syahid fisabilillah sampai beliau berperang berpuluh-puluh kali peperangan di dalam tubuhnya ada kurang lebih 70 sayatan pedang akibat perang tapi beliau tidak meninggal dalam peperangan itu bahkan hampir-hampir setiap peperangan yang beliau pimpin selalu menang maka akhir dari kehidupan beliau insya Allah mendapatkan syahid beliau syahid ketika di tempat tidur loh kok iso pak sakit karena beliau sudah membuktikan perjuangan yang begitu luar biasa sahabat sahabat Khalid bin Walid beliau ini begitu luar biasa peperangannya tetapi beliau tidak syahid langsung di medan perang nah karena itulah salah satu cita-cita yang harus ada dalam diri seorang mu'min adalah cita-cita syahid fisabilillah maka salah satu doa yang diajarkan itu adalah kita memohon kepada Allah untuk dihidupkan dalam keadaan beragama Islam dan mengenal Allah dan dimatikan dalam keadaan syahid fisabilillah dan karuniakanlah kepadaku ya Allah mati syahid di jalanmu karena mati syahid ini mati yang paling enak mati syahid itu mati yang paling indah karena semua orang pasti akan mati tidak ada yang bisa menghindari karena itu yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memilih cara kita mati maka cara terbaik meninggal atau mati adalah syahid fisabilillah pertama orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakit yang kedua janji Allah pasti akan mendapatkan surga tanpa tanpa hisap berikutnya bisa memberikan safaat kepada 70 anggota keluarganya yang tidak kalah penting disambut oleh 70 bidadari bidadari hitung puluh pak jadi Tidak usah berkecil hati. Allah sediakan 70 di surga. Nah, muka-muka kalau penjaringan mengkik termasuk sing pikantuk menikah kolam. Amin. Ini pasti buwantar. Tidak apa-apa. Karena kita diperintahkan untuk bercita-cita seperti itu. Jadi, salah satu cita-cita yang harus kita bangun dalam diri kita adalah syahid visabilillah. Artinya syahid itu, kita mati dalam keadaan bersyahadat kepada Allah SWT. Mati dalam keadaan kita bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang dalam bahasa sederhananya sering disilakan dengan khusnul khotimah. Tentunya perlu diperjuangkan. Perlu diikhtiarkan dengan kesungguhan. Karena tidak ada hasil yang baik itu tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh. Berikutnya jamaah dimulakan oleh Allah. Hadis nomor 90. 13 menit. Satu hadis lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Abi Hurayrata radiyallahu anhu, Jاء rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam. Faqal, Ya Rasulullah, Ayyus sadaqati a'adhamu ajra. Qala, Anta sadaqa wa antasahihun shahihun tahshal faqra. Wa ta'mul ghinah. Wa la tumhil hatta ida balagatil khulku ma kulta. Lifulanin kada wa lifulanin kada. Wa qad kana lifulanin mutafakun alaih. Ini terkait dengan sedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurayrata radiyallahu anhu, Ia berkata, Ada seseorang yang datang kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam, Seraya bertanya, Wahai Rasulullah, Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, Bersedekahlah selama kamu masih sehat. Masih bakhil, Bakhil itu artinya suka terhadap harta. Takut miskin, Dan masih berkeinginan untuk kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda, Sehingga apabila nyawa sudah sampai ditenggorokan, Maka kamu baru berkata, Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan, Atau ahli warisnya. Hadis mutafakun alaih. Riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 1419, Dan Imam Muslim nomor 1032. Tasaddaqo, Atau bersedekah. Asal kata ini adalah, Tatasaddaqo, Kemudian didorongkan taknya menjadi, Tasaddaqo. Syahihun, Syahihun, Itu bakhil. Bakhil ini ku, Kenapa bapak nge? Yang dimaksud bakhil di sini itu, Kita masih menginginkan harta itu. Sehingga masih enggan untuk memberikan. Nah, Eman. Nah, di saat seperti itulah, Kita diberintahkan bersedekah. Ketika kita masih, Berkeinginan terhadap harta itu, Kita masih sehat, Kita masih ingin kaya, Masih ingin menikmati dunia itu, Justru disitulah saatnya kita bersedekah, Yang sedekah itu pahalanya paling besar. Jangan sampai, Kita mau bersedekah ketika, Nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ya, karena bagus, Gak butuh. Akhirnya sedekahnya, Usra butuh. Nah, Jangan menunda sampai seperti itu. Itu kata bagiannya Nabi. Pelajaran dari hadis ini, Jemaah ini dimulakan oleh Allah, Maka memberikan sedekah dalam keadaan sehat, Lebih utama ketimbang memberikan sedekah dalam keadaan sakit. Walaupun boleh. Karena salah satu, Salah satu, Ihtiar untuk kita, Memperoleh kesembuhan itu, Ketika sakit adalah dengan bersedekah. Tetapi beda nilainya. Jadi ketika kita sehat, Itulah pahalanya lebih besar. Kemudian yang kedua, Hadis ini juga mengandung anjuran, Agar bersegera melakukan kebaikan, Dan memberikan sedekah sebelum datangnya, Kematian. Kemarin sudah saya sampaikan, Salah satu, Jemaah yang dimulakan oleh Allah, Yang akan menjadi penyesalan, Bagi setiap orang, Bagi setiap manusia, Ketika dia sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, Adalah dia menyesal. Karena begitu dia mati itu, Dia tahu betul, Betapa besar pahala, Sadaqah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sekarang, Belum mengetahuinya. Tapi begitu seseorang itu mati, Dia tahu betul, Oh tiba-tiba, Nelamat Noimung, Sedekah. Maka orang yang meninggal itu, Kata Allah, Dia akan mengatakan, Ya Allah, Tidak bisakah engkau tunda ajalku, Barang sejenak, Agar aku bisa bersedekah, Dan melakukan amal salih. Tetapi, Kata Allah, Fa'idha ja'ajaluhum, La yasta'khiruna sa'atan, Wa la yasta'qdimun. Ketika ajal itu sudah tiba pada masanya, Tidak bisa ditunda, Dan juga tidak bisa dipercepat. Nah, Karena itulah, Jemaah yang dimulakan oleh Allah, Dari, Berapa hadis ini tadi? Satu, Dua, Tiga, Empat, Empat hadis, Yang sudah kita baca, Yang semuanya, Menganjurkan kita, Untuk bersegera, Melakukan kebaikan, Dan jangan ditunda-tunda, Mudah-mudahan, Mampu kita fahami bersama, Mendorong, Pemahaman, Dan kesadaran kita bersama, Untuk mengaplikasikannya, Dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, Di usia-usia kita ini, Jangan sampai kemudian, Itu menjadi penyesalan bagi kita, Di kemudian hari. Karena memang yang namanya, Menyesal itu, Pasti belakangan, Gak ada orang menyesal di depan, Pasti belakangan, Jadukno, Nah itu, Pasti begitu. Itu namanya penyesalan. Mudah-mudahan, Dengan kebersamaan kita, Dengan ikhtiar kita, Dengan upaya kita, Untuk saling, Tawasobil haq, Tawasobil sober ini, Allah anugerahkan, Hidayah, Inayah kepada kita, Petunjuk dan bimbingan, Serta kemampuan, Untuk melakukan kebaikan, Demi kebaikan dalam kehidupan kita. Yang dengan itu, Akan menguatkan keimanan kita. Semakin kuat iman kita, Insya Allah akan meningkatkan, Ketaatan kita kepada Allah, Artinya ketakwaan kita juga meningkat. Karena takwa itulah, Bekal terbaik yang akan kita bawa, Menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Wata zawwadu, Kata Allah, Wata zawwadu, Dan berbekala. Fa inna khairazatit taqwa, Dan maka sesungguhnya, Sebaik-baik bekal, Adalah taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini ada dalam, Surah Al-Hajj. Ayat ini, Kaitannya dengan perintah Allah, Untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau ibadah haji saja, Yang masih di dunia ini, Perintahnya adalah, Berbekal dengan taqwa, Apalagi, Bekal untuk menghadap Allah, Di hari kiamat gelap. Maka taqwa itu, Lebih penting untuk kita jaga, Dan kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan, Dengan kita saling mengingatkan, Senantiasa bersama, Karena, Saya sangat, Suka membaca ayat, Dalam setiap, Kesempatan, Perintah Allah dalam Quran Surah, Atau, Kalau tidak salah saya mengingat, Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kalian kepada Allah, Dan hendaknya, Kalian senantiasa, Bersama-sama dengan orang-orang yang, Benar, Orang-orang yang, Sidiq, Maka, Sudah menjadi sebuah, Keharusan, Dan ini adalah, Ihtiar yang luar biasa, Ketika, Kita berkumpul, Dengan saudara-saudara kita, Yang beriman, Dalam rangka mentaati Allah, Azzawajalla, Inilah kumpulan, Orang-orang yang, Sidiq, Panjenengan-panjenengan, Semua ini, Meskipun, Namanya bukan Pak Sidiq, Tapi insya Allah, Orang yang, Sidiq, Orang yang benar, Dalam menjaga, Keimanannya, Terbukti dengan, Ihtiar kita, Meskipun, Tidak oleh, Sendenan, Barang panggang, Nengkel, Ini, Ihtiar yang luar biasa, Untuk membuktikan, Kebenaran, Iman kita, Dan mudah-mudahan, Dengan, Ihtiar kita ini, Allah, Himpun kita, Nanti, Diamul kiamah, Allah, Kirin kita, Bersama-sama, Menuju surganya, Insya Allah, Dan dalam, Kehidupan dunia ini, Mudah-mudahan, Dengan kebersamaan kita, Kita mampu menjaga, Iman dan taqwa kita, Sampai akhir hayat kita, Sehingga kita, Menghadap Allah, Dalam keadaan, Khusnul Khatimah, Amin, Ya Rabbil Alamin, Akhirnya, Mari kita cukupkan, Pertemuan kita, Malam hari ini, Dan insya Allah, Mudah-mudahan, Nanti bisa kita lanjutkan, Dengan hadis-hati, Seberikutnya, Dengan, Hamdallah, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Dan, Doa penutup majlis, Subhanakallahumma Rabbana, Wabihamdika, Ash'hadu an la ilaha ila anta, Astaghfiru kawatu belaik, Akhiru kalam, Kurang lebih jangan maaf, Wallahul muwafiq ila akwamit tarik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!